Setelah aku sempat jalan ke sini, ada lagi, tuh, KT-nya bertelur tuh Sila banget coy Halo guys, balik lagi Jal kita, Zilla World Sila banget, hari ini langsung aja Gak pake kelamaan ya Sesuai judulnya Nemuin telur KT Bukan guys Ini nemu telur iguana Sore-sore hari Menemukan telur iguana Yang sepertinya invertil sih Aku gak yakin Karena kondisinya gak terlalu Bagus ya, yang vertil kan harusnya kenceng nih Tapi ini gak kenceng Dan ini tadi aku udah beberapaan yang baru nih Masih mengkilap, lihat Bener-bener masih fresh guys Ini aku simpen nih kayaknya sih Gak vertil ya Gak ada isinya, kosong Nah, terus tadi aku sempat jalan ke sini Ada lagi Tuh, KT-nya bertelur tuh Jadi makan Nih, ada lagi nih Kalau dia ada di teksturnya sih Tidak meyakinkan ya Oh, itu ada lagi tuh Ya ampun Bisa digigit Ini siapa yang bertelur ya Ini pelakunya siapa nih Ini kacangnya Telurnya kemana-mana Wih Ini 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 aku yakin Fertil ya Karena Ini Dia telurnya di luar Dan Teksturnya pun gak Begitu kenceng Tapi Ya, gak ada salahnya Aku coba guys Cobain cup Coba cari lagi Ada lagi gak Kok telurnya berjacaran Dimana-mana ya Induknya dimana ya Oke Biasanya sih Kalau dari pengalamanku Yang sebelumnya ya Kalau telurnya berjacaran gitu Si invertil guys Lihat sih Gak ada ininya Gak ada isinya Oh, ini nih Eh, bukan Oke guys Kita cari pasir dulu Oke, dikit aja Karena untuk Mindahin ke Inkubator aja Tadi ada berapa butir ya Satu Dua Ini kayaknya Invertil sih Tapi daripada Dibuang ya Karena nih Kondisinya masih Belum pecah juga Masih utuh Gak ada salahnya Kalau Aku coba Inkub Oke, aku mau kesini Situ ada 4 butir Yang ini sih Teksturnya sih Ini ya Kayak Fertil cuy Ntar sini Coba Oke Oke Ada 3 6 7 8 9 Butir Yang jelas ini Gak mungkin Belum Gak mungkin selesai Mesti ada Masih ada beberapa butir lagi Di sekitar sini Jadi telur-telurnya ada 2 ekor 2 ekor 2 butir disitu Lah, ini ngapain Ambon Woy Aku ngapain sini Woy Ini yang menyembunyikan telur Nih Ini kenapa daun-daunnya Gak aku bersihin Karena ya nih Gunanya bisa untuk Si Ambon bersembunyi Bisa untuk hibernasi juga Bisa Untuk Menyesuaikan suhu badan juga Dan ya Udah bagus Situ gak ada Cek lagi guys Oke Nah, biasanya yang nyicil-nyicil Seperti ini Nanti akan bertelur lagi Di satu hari yang sama ya Biasanya Mentok 2 hari lah Mereka akan Nyicil untuk bertelurnya Si Guan ini Nah, sambil kita menunggu Ini kayaknya Aku tutup pasir dulu Oke Sambil nanti Kalau ada telur Ketemu lagi ya Susulan ini yang jelas Belum selesai Pasti Pasti ada beberapa butir lagi Bang itu gak apa-apa Digitun, gak apa-apa Aman guys Pokoknya Suhu Pakai Ilmu Kira-kira Aman Oke, nanti aku lanjutin lagi Kalau nemu telur lagi guys Oke guys Kita kontrol malam Sambil Sambil kita cari Telur Oh, katanya tidur disini Ternyata Telur yang tadi siang ya Tadi sore Gak ada Ini kok cuman berdua Soalnya mana Wih Lah, udah landak mini Di bawah Siap kapan dia disitu Oke, kita cari lagi guys Yang jantan kemana Wih Ya ampun Ternyata Oh, itu jantan sama betina Ini yang betina Terbang kesini Wih Kau cak ya Udah biar dia Tidurnya di atas Oke guys Kita berburu lagi ya Nih Ketemukan satu Putir lagi Telur Entah Fertil atau invertil Tapi yang penting Aku Coba dulu ya Selamatkan Cepat tau ya kan Nih Ada lagi gak ya Cuman satu putir lagi Jadi guys Kau penasaran sih Siapa yang bertelur ya Tidak ada Oke Telur yang tadi Aku taruh disini Tadi siang Kita taruh disini Kita lihat Biasanya Kalau udah beberapa jam gitu Kita akan Bener-bener tahu Itu Ada kemian Kita bener-bener tahu Si telur itu Fertil atau invertil Dilihat dari Teksturnya ya Oke Oh nih Teksturnya seperti ini Kalau aku Feelingku ya Ini dia tuh Fertil Tapi lemah guys Karena Ini Apa ya Tanggung Kencang Enggak Ini juga Enggak Kita tunggu Tiga hari lah ya Tiga hari Biasanya akan Kelihatan Fertil Dan tidak Fertilnya Ini tadi Nanggung banget Aku takutnya Kalau misalnya Sudah aku buang Takutnya ternyata Dia vertil Ini juga ya Nih Ini harusnya udah Keras sekarang Tapi masih empuk nih Aku tinggal dulu Dan aku tinggalnya Enggak di inkubator guys Aku mau tinggal disini Kita Lakukan Inkub Alami Karena disini ya Cuman kayak gini nih Ya ini Bisa dibilang sih Mirip Replika Mereplika Di tanah sini guys Jadi ya bisa dibilang Sama aja lah ya Suhu juga Sama aja Medianya pakai Pasir yang paling halus Cuman gini aja Kita tunggu tiga hari Disitu Nanti aku Taduhin sih Nanti kalau takutnya Kena panas dan kena hujan Bisa tewas semua telurnya Jadi aku mungkin akan taruh Di tempat teduh guys Yang jelas terhindar dari Predator-predator Alam Oke Seperti itu Telurnya udah gak ada lagi Oh iya aku mau Ini sekilas Siapa yang bertelur Aku tuh Penasaran cuy Kalau dugaanku ya Tuh ini loh Nih Ini guana tuh Ini banget jampi Tuh 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 Hei ampun ampun Bro Takutnya dia rubbing Itu jampi banget Bener-bener betina Jampi Gak pernah di handle Dan Iya Sama sekali gak bisa Dideketin Yang lain tuh pada Kalem-kalem guys Cuman dia aja yang Lari-larian Dan yaudahlah Ini Aku gak usah pegang Kayaknya sih Curiga aku sih dia Filmku yang bertelur Dan kalau bener dia Itu kayaknya invertil Karena Jangankan sama Iguana lain Sama aku aja Dia langsung kabur Mau dikasih makan Jadi kayaknya sih Tahun depan dia baru bisa Dikawin lagi guys Ini si Voldemort Pasti kurus Tapi anehnya dia Makanya lancar Bahkan rakus guys Tapi gak tau Gak gendut-gendut Sumpah nih Ada yang pernah ngalamin gak nih Coba tulis di komen ya Yang pernah ngalamin Ekor iguananya kurus Mengkurus Terus dia Makanya tetep lancar Kalau yang Ekor kurus Tapi makanya Semakin berkurang Semakin berkurang Udah sering ya Mesti banyak Biasanya Akan mati guys Lewat Kalau misalnya Kena ekor kurus Tapi yang ini Ekor kurus Tapi makan gila nih Makanya banyak nih Kenapa ya Kamu kenapa sih Voldemort Oke yang lainnya Tidur 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 Sorry Silau Bro Kita cek lagi Sepertama ada telur yang kelewat Nih Ini ada ambon disini nih Tuh Ada batok He Tidak tidur gitu ya Oke Oh ini puyuh Puyuhnya tinggal 3 guys Karena 1 ekor Aku kasih ke bimbu Disini Rame banget udah Udah terlalu rame Oke Ada lagi kan Telur-telur Halo Aku belum cek Disitu Sedih Seperti kabur Ini kan Temur-telur disini Ya kan Tuh Lihat Ini guys Ada telur yang Ter Tani aja Disini Ini jelas Invertil Dilihat dari Teksturnya Dan dia udah Mengkuning Dada Apa Kayak Curetan-curetan Kuningnya Apa sih Ditempukan ini Masih banyak Nih Di bawah Disini Dilihat Kayaknya dia Yang betul Perutnya Sampai Kecil Jambi Banget Ada lagi Nggak ya Bro Halo Halo Semuanya Halo Oke guys Ini Sepertinya Sepertinya Akan jadi Pakan Untuk Leher panjang Jadi Seperti itu Semuanya Masih Pada tidur Semuanya Lagi pada tidur Dan Aman Yang kecil Biasanya akan Sembunyi disini Tuh Lihat Dia tuh akan Mencari Kayak Sela-sela Yang sempit Untuk Tidur Guys Dan Dari situ Aku punya Ide Besok Bikin Tempat Seperti ini Tapi Ada Kayak Sela-selanya Guys Jadi Si iguana Yang kecil-kecil Bisa Tidur disitu Besok Karena Ini masih ada Sarang Tiga Ekor Iguana Yang bersarang Disini Jadi Kira-kira Ada Seratus Butiran Kurang Lebihnya Ada Di Areal Sini Dan Nanti Tunggu Kira-kira November November Pada keluar Dari Tanah Pasti Mantap Sekali Yang ini Tidak Akan Netas Oke Sepertinya Kayak gitu Dulu Guys Vlog Kali Ini Jadi Kita Sudah Mengamati Ada Beberapa Telur Iguana Yang Tercacer Dan Kalau Kalian Menemukan Telur Iguana Yang Tercacer Kalian Baiknya Diambil Dulu Lalu Kalian Incook Kurang Lebih Tiga Hari Tiga Hari Kalau Dia Masih Jelek Berarti Otomatis Atlias Invertil Telurnya Jelek Dan Langsung Buang Aja Oke Gitu Dulu Semoga Berfet Buat Kalian Yang Punya Iguana Atau Mau Beating Iguana Pastikan Subscribe Like Dan Comment Untuk Berdukung Channel Ini Akan Tetap Berjumpa Kita Kami Tunggu Di Video Selanjut Semoga Menurut Kalian Yang Berliar Iguana Atau Rap Bye 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 selamat menikmati